Sebanyak 60 atlet taekwondo dari Dojang Pos Padang akan ambil bagian pada kejuaraan daerah atau kejurda Piala Wali Kota Bukit Tinggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Februari 2022 mendatang Pelatih taekwondo Dojang Pos Padang, Azwar, menyebutkan Jelang kejurda di Bukit Tinggi timnya telah melakukan persiapan sejak 2 bulan lalu dengan melakukan latihan fisik, teknik, tarung, serta renang Selain latihan di Dojang, tim juga melakukan try out atau adu tanding dengan Dojang lain baik yang berada di Kota Padang maupun di luar Kota Padang Bagi atlet yang akan ikut kejurda, jadwal latihan pun ditambah Biasanya latihan 4 kali dalam seminggu saat ini menjadi 5 kali dalam seminggu Hal ini untuk memaksimalkan persiapan Ia menargetkan akan mengulang kembali untuk meraih juara umum Seperti halnya pada kejurda Piala Wali Kota Solok beberapa waktu lalu Kita ada 2 bulan ini latihan teknik aja Ini dengan fisik, setelah itu kita campurin dengan renang Mungkin target kita mungkin seperti apa? Target kita Karena kan juara umum nih, target kita seperti apa? Target kita insya Allah kita raih lagi di Seperti yang kejuaraan Kabupaten Solok kemarin Kita sudah pernah juara umum Syawaludin, Padang TV